Kasian ya, kasian kepada Saudara Ketuan Zen, yang selalu melakukan satu pernyataan-pernyataan yang nabur menurut saya, tidak ada fakta tentang itu ya. Dan tidak lagi melihat kenyataan yang sudah beredar di masyarakat, fakta-fakta yang sudah beredar di masyarakat termasuk TGPF, Deal Government Pencari Fakta. Dipilih oleh Saudara Marsunita Rusman, kemudian Sekretaris Nibur Sitanur, itu produknya ada. Dari sana sudah jelas 1998, itu sumber kerusuhan mengarah kepada institusi mana, sudah mengarah kepada figur-figur di mana. Ada di sana. Oleh karena itu, pelajari dulu TGPF di sana. Siapa yang sebenarnya ditengarai ya, katakanlah diprediksi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta sebagai bagian dari munculnya kerusuhan itu. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kuduan-kuduan semacam itu, ya tidak benar, ya karena sepihak. Nah, menurut saudaraku selanjutnya, ini seringkali minta bantuan kepada saya, kepada teman-teman, sulitan keuangan, dan sebagainya. Dari saat ini, memang saya tidak bersentuhan dengan yang bersamputan, tiba-tiba menurut seperti itu. Saya buka sekarang, ya, bahwa pesan hutan pernah meminta buang kepada saya, dan saya pernah berikan beberapa kuduan kepada pesan hutan, ya. Ini supaya jelas, ya. Dulu saya diam-diam aja, sekarang tidak, saya buka-bukaan saja. Oleh karena itu, saya berani, ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong aja, ya. Sembilan Lapan itu, yang menjadi bagian dari kerusuhan itu, saya, Prabowo, di Plansir, sumpah pocong kita. Siapa yang sebenarnya dalam kerusuhan itu? Biar terkena di masyarakat, biar jelas masalahnya, jangan hasil menurut saya saja. Justru saya sendiri, saudara sekalian, ya, melakukan berbagai langkah persuasif, edukatif, kompromis, ya, dialogis dengan teman-teman reformis untuk jangan sampai muncul kekacuan, jangan muncul kekerusuhan nasional yang akan menurunkan bangsa Indonesia. Bukan saya sebagai dalam kerusuhan, saya mencegah kerusuhan terjadi. Ya, dan ternyata tiga hari saya sudah mampu untuk mengamalkan negeri ini. Tantang 13 Mei, terjadi penembakan negeri sakti. Pagi, siang sudah terjadi kerusuhan di Jakarta. Tantang 14 Mei, kerusuhan memuncak. 14 malam, saya kerangkan pasukan dari Selawat Timur, Bilang LW, masuk Jakarta, sehingga 15 parti, Jakarta sudah aman, dan seluruh Bilang Nasional sudah aman. Peluang untuk saya kutintal tidak saya lakukan, karena saya mencintai Republik ini. Saya mencintai teman-teman reformis yang akan mengubah negeri ini menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak ada sama sekali keinginan, kehendak-hendakan saya yang memarah kepada melakukan langkah-langkah untuk mengacaukan tahun 1998 sebagai menahan kampara. Menteri pertahanan, merangkap, pakai manahan tersenjata yang membawa TNI dan koalisi. Seluruh kemampuan saya, saya curahkan agar negeri ini aman. Dan sampai saat ini, saya terus bersumpah, berjanji mengaksil negeri ini supaya aman. Sehingga pemilu 2019 nanti juga yang akan datang ini, jangan coba-coba mengacau negeri ini.